Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi di video kali ini gua mau unboxing guys ya tuh tuh mau unboxing paket yang baru saja gua beli guys ya ini adalah salah satu perangkat eh menurut gua buat motovlog ini penting sih guys kalau buat motovlogger ya ini bisa buat dengerin musik dan juga bisa buat ngobrol guys ya ini menurut gua sih penting sih guys ya karena ini kalau buat turing-turing tuh sangat penting sekali guys ya kita langsung aja buka dulu guys biar gak penasaran kita langsung buka terlebih dahulu guys apa ini isinya guys bantul pengemasannya bagus guys tebal banget pengemasannya pentol sekali wadah Swiss Oke guys nah ini dia yang baru saja gua beli ini intercom V7 Pro guys ya eh jester eh jes lah ketahuk susah nyebutnya tuh reader intercom helmet interphone bluetooth full duplex telking maksimum 1200 berarti satu kiloan ya lebih intercom system tuh Oke guys kita langsung aja unboxing ini isinya apa aja kita langsung buka aja guys bismillahirrahmanirrahim kita langsung buka apa aja ada apa aja isinya guys pengirimannya cepat banget guys ini 12 hari nyampe dari Jakarta padahal wuidih mantep balik cuy nah gini guys ini yang pertama ada buku panduan esok buku panduan tapi pakai bahasa Inggris eh gue nggak paham aja bahasa Inggris lah tuh yang kesatu ada buku panduan terus yang kedua wuidih mantul sekali guys no mantap ada satu buah intercom es ya ej6 readers mantul sekali guys huuh mantap kemudian apalagi guys nah ini dia ini ada apa aja ya kita langsung buka aja guys lah wuidih nah untuk kelengkapannya sendiri ini ada earphone dan juga mic ya guys tuh wih mantul sekali kemudian ada kabel casan ya guys nah kabel charger nya kayak gini guys tuh mantul mantul nah kemudian apalagi nih oh ini ada briketnya guys ini briketnya kayak gini tuh ntar ini dimasukin ke setelah-setelah helm nah kemudian eh iya gitu ya Iya masukin terus ini buat di pinginnya buat pasang yang intercomnya guys ini ada briketnya kemudian ada bau bau tuh ada dua bau kemudian ada kunci L kunci L dan juga ini bau deh kemudian ini untuk perkat cadangannya kali ya Oh iya kali bukannya Oh iya ada ada empat guys tuh ada empat kasih empat mantul nah yes Kenapa gua beli intercom ya karena gua itu ada temankan temen kalau motovlog sama-sama motovlog itu pakai intercom guys ya mereka pakai gua enggak gitu guys jadi kalau ngevlog itu gua gak jadi ajak ngomong aja susah karena kalau ngomong di dalam motor itu susah guys jadi harus beli ini harus beli intercom guys nah dan ini untuk menu-menunya ini guys tuh untuk menu-menunya ini dan ini untuk tombol on-nya guys on off-nya nah kalau yang ini untuk nyambungin ke HP guys nah ini nih tombol volume ini ada BCDE tuh mantul guys nanti gua akan coba pasang dan juga gua mau coba tes gitu guys ya kalau lagi ngevlog tar gua tes jadi di video kali ini gua cuma unboxing doang guys ya ini harganya tuh cuma 500.000 aja guys tapi kalau menurut gua untuk merek ajsv6 ini pro ya guys udah terjamin lah udah banyak yang pakai gitu jadi buat kalian pernah motovlog harus beli kayak gini nih ini enak buat touring juga jauh-jauh kalau teman kalian pakai yang kayak gini enak ya jadi udah bakal ketinggalan dan juga kalau ada sesuatu di jalan di depan itu bisa saling komunikasi guys ya jadi penting banget lah kalau menurut gua kalau suka yang touring touring dan juga motovlog ini penting banget sih guys kalau menurut gua mungkin segitu guys ya nanti gua akan lanjut lagi untuk cara pemasangannya guys ya nanti lihat aja di video selanjutnya dan ini gua gua cuma unboxing aja guys ya gua cuma unboxing nah seperti ini guys tuh mantul lah pokoknya mantul kita coba kita coba nyalain dulu lah cara nyalainnya seperti ini guys tuh nih baterainya ada kayak ya nah dan untuk nyalainnya yang ini kita tombol yang gambar motor lantul lah untuk nyalainnya seperti itu guys ini nyata kalilah normal lah Insyaallah juga gua udah bikin video unboxing jadi kalau ada apa-apa itu gua gampang guys buat kembaliinnya gitu kan jadi gua bikin video video unboxing nah oke guys ya mungkin segitu video unboxing dari gua jangan lupa untuk like share comment dan subscribe ya nanti gua belum upload video-video yang aneh-aneh lagi karena gua belum vlog ke vlog guys ya karena baru sembuh sakit gitu kan jadi gua mau bikin video ini ajalah nanti gua akan produktif lagi buat bikin-bikin video yang menarik buat kalian semua oke selamat menikmati selamat menikmati